Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Chelsea singkirkan Liverpool di Piala FA Chelsea sukses membunggam Liverpool 2 gol tanpa balas dalam laga putaran kelima Piala FA 2019-2020 yang digelar di Stamford Bridge 2 gol kemenangan Chelsea, masing-masing dicetak oleh Willian pada babak pertama serta Ross Barkley pada paruh kedua pertandingan Namun, ada satu pemain muda yang mencuri perhatian di laga tersebut Menghadapi Liverpool, Frank Lampard secara mengejutkan memainkan Gilmour yang baru berusia 18 tahun sebagai starter Secara luar biasa, Gilmour mampu tampil apik hampir sepanjang pertandingan Bahkan, ia menjadi sorotan karena mampu mengecoh Fabinho dengan trik nutmeg Berkat kemenangan ini, Chelsea pun berhak melaju ke babak perempat final yang akan dimainkan di akhir Maret mendatang Halo guys, sebelum lanjutin videonya, aku mau kasih tau lagi nih ke kalian Tentang apa itu XNES dan bagaimana berinvestasi di sana XNES adalah sebuah perusahaan finansial yang berdiri pada tahun 2008 Dan menawarkan berbagai instrumen keuangan seperti Forex, mata uang kripto, minyak, logam, indeks, dan opsi terbaru untuk bisa memiliki saham Jika kalian belum memiliki pengalaman trading sebelumnya, kalian tidak perlu khawatir Karena, kalian bisa membuka akun dengan standar mini Dimana, kalian hanya memerlukan 1 dolar saja Sehingga, kalian bisa mengetahui apa itu pasar keuangan Dan kalian bisa memahami bagaimana cara melakukan trading hanya dalam waktu yang singkat Jadi, tunggu apa lagi guys? Langsung saja klik link deskripsi di bawah ini Untuk bisa meraih kesuksesan bersama XNES dengan modal yang kecil Claudio Bravo masuk dalam incaran New York City FC Kesulitan yang dirasakan oleh Claudio Bravo Untuk menunjukkan performa yang konsisten dengan Manchester City Membuatnya mendapatkan kritik dari berbagai pihak Penjaga gawang asal Chile itu Menjadi pelapis sejak Manchester City mendatangkan Ederson Moraes dari Benfica Pada bursa transfer musim panas berikutnya Kontrak Bravo dengan City sendiri akan habis pada akhir musim ini Meskipun menjadi salah satu pemain yang menentukan keberhasilan timnya mendapatkan gelar juara Piala Liga Namun tidak terdapat kepastian mengenai peluang Bravo untuk bertahan di Etihad Stadium Kini, menurut laporan dari Gould Pemain berusia 36 tahun itu berpeluang melanjutkan karirnya di Amerika Serikat Saat ini, Bravo dikabarkan masuk dalam incaran New York City FC Klub tersebut memiliki hubungan aviasi dengan Manchester City Yang dapat membuat langkah mereka untuk mendatangkan Bravo lebih mudah pada bursa transfer musim panas 2020 Ronaldo tinggalkan Juventus dan pulang ke Portugal Cristiano Ronaldo dilaporkan meninggalkan squad Juventus untuk bertolak menuju Portugal Ia bepergian di saat Bianconeri akan menghadapi AC Milan di leg kedua babak semifinal Coppa Italia yang berlangsung dalam waktu dekat Saat ini, kedudukan agregatnya masih imbang 1-1 Juventus memiliki sedikit keuntungan karena berhasil mengantongi satu gol tandang dari laga leg pertama yang digelar di bulan Februari lalu Tentu saja, meraih kemenangan bisa membuat langkah Juventus ke final semakin melebar Mereka tentu membutuhkan Ronaldo yang sedang produktif dalam urusan mencetak gol musim ini Namun, Ronaldo terpaksa harus kembali ke kampung halamanya Pasalnya, Ibunda Sang Bintang dikabarkan menderita penyakit stroke dan harus dirawat di rumah sakit Menurut JM Madeira, pihak rumah sakit tengah memantau kondisi Ibunda Ronaldo dengan sangat berhati-hati Sang ibu kini sudah menjalani operasi sebagai langkah awal penyembuhan Minggu ini Paul Pogba berlatih bersama dengan tim utama EMU Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United Gelandang mereka Paul Pogba diberitakan akan mengikuti latihan bersama dengan tim utama United pada pekan ini Pemain timnas Perancis itu sudah absen hampir 3 bulan terakhir Pogba sendiri beberapa pekan terakhir kerap mengunggah video proses pemulihannya Ia terlihat sudah berlatih dengan intens di gym sehingga ia diakini bakal segera pulih Dilansir oleh ESPN bahwa Pogba sudah semakin dekat dengan comebacknya Ia diberitakan akan segera berlatih bersama dengan tim utama EMU pada pekan ini Semenjak pekan lalu Pogba sudah kembali ke Carrington Namun dalam satu pekan terakhir ia masih berlatih terpisah dari tim utama United Kondisi cederanya masih diperiksa dengan seksama oleh tim medis United Sang Gelandang sendiri paling cepat diprediksi tampil di ajang Liga Eropa Dan ia akan bermain di babak 16 besar Liga Eropa musim ini Aguero siap main di Piala FA dan Derby Manchester Penggemar Manchester City nampaknya bisa bernafas lega Pasalnya kondisi dari striker mereka Sergio Aguero dikabarkan baik-baik saja Dan siap dimainkan di ajang Piala FA serta Derby kontra Manchester United Aguero menjadi pahlawan kemenangan City di final Piala Liga Inggris Lewat sumbangan satu golnya saat mengalahkan Aston Villa 2-1 Namun Aguero tidak bisa bermain penuh di laga tersebut Penyerang asal Argentina itu harus ditarik keluar dan digantikan oleh Gabriel Jesus di 10 menit akhir pertandingan Aguero nampak mengalami kesakitan di lututnya setelah ia ditekel oleh pemain Villa Marvellous Nakamba Pemandangan ini tentu tidak menyenangkan karena Aguero harus berjalan tertatih-tatih keluar lapangan Di tengah musim yang memasuki fase krusial City jelas tidak mau kehilangan Aguero selaku mesin gol andalan mereka Untungnya hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada cedera serius Aguero bahkan dinyatakan fit untuk bermain melawan Seville United di babak kelima Piala FA Ia bahkan siap dimainkan melawan Manchester United di Old Trafford beberapa hari setelahnya Chelsea dikabarkan sudah membuka jalinan komunikasi dengan Gianluigi Donnarumma untuk merekrutnya ke Stamford Bridge Chelsea nampaknya mengalami masalah dengan sektor keeper belakangan ini Sebab keeper nomor 1 mereka yaitu Kepa Ariza Balaga terlihat mengalami penurunan performa Alhasil Frank Lampard sampai harus mencadangkan Kepa dalam beberapa laga Manager Chelsea itu kemudian menggantikannya dengan Willy Caballero Chelsea kemudian disebut-sebut siap melepas Kepa pada musim depan Selain itu muncul sejumlah kandidat yang disebut bisa menjadi keeper nomor 1 The Blues musim depan Donnarumma memang tidak akan bisa didatangkan dengan harga murah Akan tetapi dengan usianya yang masih sangat muda Ia akan menjadi aset jangka panjang bagi The Blues Keinginan Chelsea untuk bisa membeli Donnarumma nampaknya tidak akan mendapatkan banyak hembatan Sebab AC Milan dikabarkan siap melepas keeper timnas Italia tersebut Guna memperoleh pemasukan tambahan Laga Juventus melawan AC Milan resmi ditunda Pertandingan lag kedua Coppa Italia 2019-2020 Yang semula dijadwalkan pada hari Kamis Kini resmi ditunda Kepastian itu didapat setelah pemerintah kota Turin mengeluarkan surat pernyataan soal ditundanya pertandingan tersebut Saat ini Italia tengah digegerkan dengan mewabahnya virus corona Akibatnya sejumlah pertandingan di Liga Italia pun mengalami penundaan Begitu juga dengan berbagai ajang olahraga lain yang diselenggarakan di negeri Pisa tersebut Pada awalnya laga Juve melawan Milan disebut akan tetap dihelat sesuai dengan jadwal meskitan pak kehadiran penonton Akan tetapi pemerintah kota Turin pun memutuskan untuk menunda pertandingan tersebut Milan sendiri adalah sebuah klub yang berbasis di provinsi Lombardia Lombardia sendiri menjadi salah satu kawasan di Italia yang penduduknya paling banyak terjangkit virus corona Hal itulah yang kemudian membuat banyak pihak waspada Dan kini kedua tim sedang menunggu kepastian jadwal setelah mengalami penundaan Inter Milan temukan pengganti Lautaro Martinez Raksasa seri A Inter Milan diberitakan sudah mempersiapkan pengganti Lautaro Martinez Mereka bercana menggantikan striker asal Argentina itu dengan striker milik Atalanta Duvan Zapata Martinez musim ini tengah menjalani musim yang spektakuler Dipercaya Antonio Conte menjadi starter reguler Ia berhasil membuat total 16 gol dan 4 asis bagi Nerazzurri pada musim ini Namun ketajamannya itu menimbulkan efek domino bagi Inter Milan Sang striker diberitakan mulai diincar oleh sejumlah timpapan atas Eropa seperti Barcelona dan Real Madrid di musim panas nanti Inter sendiri diberitakan masih mencoba untuk mempertahankan sang striker Namun dilansir oleh Calcio Mercato bahwa Inter sudah menyiapkan rencana cadangan untuk merekrut Duvan Zapata Zapata memang menunjukkan tajinya sepenyak bergabung dengan Atalanta di tahun 2018 silam Menurut laporan yang beredar, Inter harus menggelontorkan dana yang cukup besar untuk merekrut Zapata Sang striker dirumorkan dihargai sebesar 50 juta euro oleh Atalanta di musim panas nanti Gonzalo Higuain pertimbangkan kembali ke Spanyol Penyerang Juventus Gonzalo Higuain diberitakan bakal meninggalkan Turin di akhir musim nanti Sang striker dirumorkan akan pindah ke Spanyol untuk memperkuat Atletic Bilbao Higuain sendiri sebenarnya baru saja kembali ke Juventus pada musim panas lalu Di musim sebelumnya, ia harus tersisi dari skuad sinyonya tua sehingga ia dipinjamkan ke AC Milan dan Chelsea Pada musim ini, striker asal Argentina itu mendapatkan kesempatan untuk kembali memperkuat sinyonya tua Ia total telah bermain sebanyak 33 kali untuk Juventus dan berhasil mengemas 8 gol dan 8 asis bagi juara bertahan seri A itu Namun, marka mengklaim bahwa Higuain saat ini mempertimbangkan untuk hengkang dari Juventus Ia diberitakan mendapatkan tawaran untuk pindah ke Spanyol guna membela Atletic Bilbao Kontrak Higuain di Juventus memang sudah hampir berakhir Ia akan resmi meninggalkan Turin di tahun 2021 mendatang Higuain sendiri dinilai mampu untuk memberikan dampak positif bagi Bilbao Mengingat sang striker memiliki pengalaman di La Liga bersama dengan Real Madrid Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan mulai menunjukkan ketertarikan untuk memboyong penyerang muda Arsenal Gabriel Martinelli Martinelli digait Arsenal dari klub Brazil Ituano pada musim panas lalu Arsenal mengalahkan sejumlah klub untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut Secara luar biasa, Martinelli pun langsung menunjukkan performa impresif bersama dengan tim utama Arsenal Sejauh ini, ia sudah tampil dalam 26 laga di semua kompetisi dengan menciptakan 10 gol dan 2 asis Performa apik Martinelli bersama dengan Arsenal pada akhirnya membuat Real Madrid kepincut Dilancir oleh Sportmull bahwa Pubolas Blancos berminat untuk menggaitnya pada musim panas nanti Arsenal sendiri kabarnya mematok banderol sekitar 70 juta pond sterling terhadap Martinelli Meski demikian, Arsenal diakini tidak memiliki keinginan untuk melepas Martinelli dalam waktu dekat Terutama dengan masa depan Pierre Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette yang masih belum jelas Terima kasih telah menonton!